Antung dari arsitek ngobrol sama koki chef Nggak paham kadang-kadang Karena apa background ilmunya beda Maaf ya saya pernah cerita nggak disini Saya itu pernah dulu ngisi daurah di salah satu tempat di sana Tangerang Di karyawan karyawan badan tenaga Antung Saya ketika mendapati mereka itu makan siang sama-sama kayak saya Saya tanya pak kenapa nuklir itu bisa menghancurkan Dalam sekejap Banyak bangunan dan ribuan orang bahkan jutaan Dalam sekejap Padahal kalau pakai palu, paku, semua hidup Nggak rusak-rusak itu Beliau berkata begini mas tak Saya sebelum dia menjelaskan anak Jelasin sesederhana mungkin ya pak Supaya saya paham aja Iya 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 Eh sama dengan MC Kodret gini 5 menit Saya melenggong aja Sudah pak nggak usah dilanjutin Kenapa saya nggak paham Diatur dunianya pak Wajar dia S3 Jepang Loh Tiga hari setelah itu Nelfon saya Nanya tentang warisan Anak bilang pak Kalau warisan jangan lewat telpon Warisan itu saya dulu belajar mata kuliah aja Tiga semester Itu pun juga nggak bagus-bagus nilai saya Jangan pakai telpon lah Nggak apa-apa ustadz saya pengen tahu aja Bener ini? Bener Ya sudah Saya mencoba untuk menjelaskan Lewat telpon pas lagi longgan Jadi warisan itu dari kata ira Segini ada macu Ada asobah Ada bagi Di ujung telpon nggak ada suaranya pak Pak masih hidup pak Masih ya ustadz Ini tambahan dari saya Pas waktu telpon saya nggak berani ngomong gitu Pak masih ada pak Masih-masih ustadz Nggak usah dilanjutin ustadz Loh kenapa nggak dilanjutin Saya nggak faham ustadz Loh Saya langsung ngomong komentar Kosong-kosong ya pak Satu-satu Loh nggak salah saya ngomong Satu-satu ya pak Loh kenapa gitu ustadz Kemarin bapak jelasin tentang nukleus Saya nggak faham Hari ini saya jelasin tentang warisan Malah bapak nggak faham Apa kesimpulan yang kita dapatkan? Kita ngomong sesama manusia Jika kadang-kadang nggak faham kok Lada orang liberal Sok-soknya itu loh Seakan-akan otaknya gede gitu loh Ngomong Ini syariat nggak logis Ini syariat nggak logis Yang nggak logis itu bukan syariat Ah kamu yang terlalu budu Nggak usah marah-marah ustadz Ya marah lah Syariat nabi kok dihina Nggak boleh lah Dan orang liberal itu gitu aja kerjaannya Kemarin saya ngeliat video itu Ada seorang dosen dari mana itu Nggak ngerti Saya juga nggak kenal Saya mau lihat komuslimin banyak terbelakang Saya pengen mengkritik supaya ini Saya ngeliat orangnya pinter juga Nggak Berprestasi juga Nggak Tapi komentarin kita itu terbelakang Ya Allah Kadang-kadang memang Membenci syariat nabi itu membuat hidupmu bodoh Jangan gitu Makanya disitu Akhirnya kita harus paham Maka mencintai Rasulullah itu satu Mencintai fisiknya syariatnya Kabarnya pun kita harus benerin Kok belum mampu mengamalkan Nggak apa-apa Tapi jangan Membenci Saya tahu Jilbab itu wajib Tapi belum bisa Nggak apa-apa Itu namanya lemah Iman Kalau kita merasa lemah Mungkin nggak Allah nanti akan nolong Kalau dia mengakui dirinya lemah Mungkin Tapi kalau ada orang Kenapa nggak pakai jilbab Ya menurut saya jilbab itu Nggak penting-penting Yang penting mah Bukan jilbabnya Itu namanya sudah mengkritik syariatnya Rasul Beda itu hukumnya Dan maaf ya Imam Nawawi itu punya Kitab Pak Namanya Bustan wa'idim Mungkin ada yang pernah membaca Di dalam kitab tersebut Imam Nawawi itu mencatat Seluruh peristiwa yang pernah beliau temui Dari orang-orang yang Mereka pernah meremehkan syariat Nabi Dan bagaimana akhir kehidupan mereka Ini untuk peringatan saya Dalam hal itu Dia mengatakan di dalam kitab Bustan wa'idim itu Ada seseorang Pak Ketika mendengar Rasulullah SAW itu Disebutkan hadisnya Kalau kamu bangun dari tidur Maka sebelum mundur Cuci tanganmu Karena kamu tidak tahu Kemana tanganmu ketika tidur Kan tangan itu kan kemana-mana Pak Kalau kita tidur Makanya ada namanya Kalau orang Jawa garuk maling Garuk maling itu Kita garuk-garuk tidak sadar Makanya Nabi karena tahu Tangan itu bisa kemana-mana Mungkin salah satunya ke zakar Atau kepada faraj dan kemaluan Maka akhirnya disunahkan Kalau habis bangun tidur Disunahkan yunci tangan sebelum mundur Hukumnya beda-beda para ulama Ada yang mengatakan Hukumnya wajib Kalau habis tidur malam Kalau tidak salah Imam Malik Ada yang mengatakan Hukumnya mustahab Hukumnya tidak sampai wajib Beda-bedalah Mengamalkan dan tidak Disesuaikan dengan hukumnya Kalau kita menggajinya Tapi Pak Ketika hadis itu Pernah disampaikan Imam Nawawi mencatat Ada orang yang langsung Berkata dengan sombong Saya itu Kalau habis tidur Tidak akan mencuci tangan saya Karena saya tahu Tangan saya kemana Ketika tidur Langsung dan tidak langsung Dia telah Melecehkan hadis Rasulullah tadi Saya tahu kemana tangan saya Dan tahukah kita Akhir dari Kehidupan orang ini Imam Nawawi Rahimahullah ta'ala Berkata Orang ini Tidaklah meninggal dunia Kecuali dijadikan Kedua tangannya Menghitam Bernanah Dan bagian Belakangnya sini Bernanah Bagian pantatnya Yang belakang sini Bernanah Sampai meninggal dunia Kisah itu Ditulis sama Imam Nawawi Untuk menjadi Keringatan untuk kita Kalau sudah Dengan Rasulullah itu Patut Belum mampu mengamalkan Tidak apa-apa Tapi jangan sekali-kali Menentang Kamu sampai Melukai Rasulullah Kamu Memaklumkan perang Dengan Allah Dan tidak mungkin Menang perang Sama Allah itu Musik-musik Walinya Allah itu apa Man adali waliyan Fakot adantuhu Bilharbi Orang yang nyekiti Waliku itu Telah aku maklumkan Peperangan dengan mereka Itu walinya Apalagi Muhammad Rasulullah S.A.W Itu bahasa Iman Kalau kamu Tidak bisa paham Bahasa ini Naikkan level Imanmu Supaya paham Jadi tidak boleh Untuk kemudian Menyediskitkan Rasulullah Menyamakan Nabi Muhammad Dengan manusia Itu juga tidak boleh Manusia biasa Disamakan dengan Umar Mita Mana boleh Tidak boleh Dan itu salah satu Hal yang kita harus Faham Terima kasih Terima kasih telah menonton!